Polisi terus memburu jaringan pelaku prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Secara intensif, polisi memintai keterangan saksi-saksi termasuk pelaku munci kari yang masih duduk di bangku SMP. Dari keterangan tersebut, polisi akan bekerja maksimal untuk membongkar jaringan bisnis prostitusi yang melibatkan anak. Kini polisi tengah memburu jaringan di atas pelaku munci kari yang kini tengah menghadapi proses hukum di Mapol Restabes, Surabaya. Sementara itu, polisi juga akan melakukan visum terhadap empat korban perdagangan anak untuk prostitusi guna melengkapi berkas pemeriksaan kepolisian. Sementara itu, atas permohonan dari orang tua tersangka, polisi tidak melakukan penahanan. Mengingat selain masih di bawah umur, pelaku juga tengah mengikuti ujian kenaikan kelas. Meski demikian, polisi terus melakukan pengawasan terhadap pelaku dan dikenakan wajib lapor bagi pelaku. Tersangka NA memang masih di bawah umur dan ada permohonan dari orang tuanya karena hari ini tadi dia masih harus melaksanakan ujian kenaikan kelas UKK. Jadi kami izinkan untuk melakukan ujian UKK tersebut dikawal dengan anggota dan rencananya nanti memang dia wajib lapor saja. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi membekuk jaringan prostitusi anak dengan tersangka mucikari yang masih duduk di bangku SMP. Dengan modus memanfaatkan Blackberry Messenger, korban dijual ke lelaki hidung belang dengan tarif Rp750.000. Tersangka mendapatkan bagian Rp250.000 dari setiap transaksi.